Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut pidato Prabowo tentang Indonesia akan bubar tahun 2030 merupakan marketing politik jelang Pilpres 2019. Sayangnya pidato itu dinilai dapat merugikan elektabilitas Prabowo. Ini marketing politik begitu ya, tetapi saya melihat sayangnya ini malah akan kontraproduktif dan tidak menjadi dorongan untuk mendongkrak Prabowo ya. Karena sebetulnya akan lebih efektif buat Prabowo dengan mengambil posisi tugas secara sebagai oposisi di setiap isu atau kebijakan pemerintah yang banyak kritiknya, dia muncul. Dia melakukan kritik dan dia mencari solusi. Dan dia melakukan gerilya politik untuk membahas isu-isu itu. Isu itu dan posisi itu malah diambil sekarang oleh SBY kalau kita lihat. Dengan tour de Java-nya dia, Jawa Timur, Jawa Barat, kritik dia terhadap tidak adanya BLT, kritik dia terhadap pembangunan infrastruktur yang terlalu ambisius. Sehingga kemudian posisi oposisi yang seharusnya bisa disolidkan oleh Prabowo, masa oposisi, ini ternyata sekarang mulai terambil oleh SBY. Dan jargon-jargon besar, menebar ketakutan, akan bubar, negara bergantung, menurut saya sudah tidaklah.